Mermaid in Love, Dua Dunia, Episode ke-8, Part yang ke-2 Setelah beberapa lama menyusuri hutan untuk menuju ke gua mermaid, sepertinya Eric salah membaca peta. Mermaid Ariel pun merasa kesal dan memilih untuk beristirahat sebentar, sedangkan Eric mencoba untuk melihat keadaan sekitarnya. Saking fokusnya memperhatikan peta, Eric gak sadar jika ada seekor ular yang sedang menuju ke arahnya. Kala itu Mermaid Ariel melihat ular tersebut dan peperingatian Eric, namun semuanya sudah terlambat. Eric gak bisa menghindar dari patukan ular berbisa itu. Kemudian Mermaid Ariel berteriak sampai-sampai Benji mendengar suaranya. Kemudian Benji pun bergegas untuk menuju ke arah Mermaid Ariel berada. Kini ular itu bergerak menuju ke arah Mermaid Ariel. Mermaid Ariel terlihat sangat ketakutan. Eric menyuruh Ariel untuk berhati-hati dengan ular tersebut. Untung saja ada batang kayu di sana, sehingga Ariel bisa mengusir ular itu pergi. Saat itu Eric gak bisa menolong Ariel, karena dia sendiri sedang kesakitan. Bahkan kini Eric pingsan tak sadarkan diri. Mermaid Ariel kemudian segera menghampiri Eric dan berusaha untuk menyadarkannya. Tak lama kemudian, Eric pun mulai sadar. Tapi penglihatan Eric jadi buram. Ariel bilang bahwa mungkin saja itu efek dari gigitan ular tadi. Ariel hendak menggendong Eric, tapi Eric menolak. Namun karena Ariel terus mendesaknya, akhirnya Eric pun mau digendong oleh Mermaid Ariel. Meski Eric berat, Ariel terus berusaha menggendongnya dan berjalan perlahan. Di sisi lainnya, TJ dan teman-teman lainnya sudah sampai di hutan itu juga. Kemudian mereka pun segera menyewa perlengkapan tenda. Namun seperti biasanya, Deepa selalu saja rewel dan gak mau menginap di hutan tersebut. Tak lama kemudian, Mermaid Stella hendak pipis. Ternyata, Deepa pun kebelet pipis. Bahkan kini mereka bersaing untuk pipis duluan. Ketika Deepa meninggalkan Mermaid Stella sendirian, ternyata Mermaid Mita, Mermaid Norin, dan Mermaid Wesley sudah berencana untuk menjebak Stella. Rencana mereka pun sepertinya berhasil. Kini mereka berempat saling berebut gelang dan kalung ajaibnya. Karena mereka sangat ingin sekali menjadi manusia. Tak lama kemudian, terdengar suara TJ yang memanggil Stella dan Deepa. Di saat para Mermaid itu lengah, Mermaid Stella pun segera melarikan diri. Di tempat lainnya, Mermaid Ariel dan Eric gak sengaja tergelincir ke jurang. Untung saja, Mermaid Ariel masih bisa berpegangan ke sebuah batang pohon sambil berteriak meminta tolong. Di saat pegangan Ariel hendak terlepas, Benji keburu datang dan menolong mereka. Dengan sekuat tenaga, Benji pun menarik Mermaid Ariel dan Eric untuk bisa sampai ke atas lagi. Ariel memberitahu Benji bahwa Eric lemah seperti itu. Karena dia habis tergigit oleh ular berbisa, Ariel hendak menggendong Eric lagi. Tapi Benji melarangnya. Dengan terpaksa, Benji pun menggantikan Ariel untuk menggendong Eric. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya Ariel dan Benji memilih untuk beristirahat sambil memeriksa keadaan Eric. Ketika Ariel melihat luka gigitan di kaki Eric, Ariel merasa semakin khawatir. Bahkan Ariel hendak menghisap bekas lukanya itu. Tapi Benji melarangnya. Benji punya cara lain untuk menolong Eric. Benji mengikat lukanya itu dengan shell miliknya. Tak hanya itu saja, Benji pun segera mencari dedaunan untuk obatnya. Saat itu, Ariel memutuskan untuk menelpon Om Jackie dan mengabari kondisi Eric. Om Jackie pun terkejut dan merasa khawatir. Dia meminta Ariel untuk men-share lock lokasinya. Di saat Ratu Neptuna yang berbicara, Ariel langsung menutup telponnya karena takut akan dihukum olehnya. Di tempat lainnya, Mermet Mita, Mermet Norin, dan Mermet Wesley merasa kelelahan karena mereka sudah ngesot terlalu jauh dari tadi. Ketika mendengar suara gemericik air, mereka sangat senang dan mereka pun memutuskan untuk berenang terlebih dahulu di sungai. Kini Benji sudah datang membawa dedaunan. Kemudian Benji bilang kepada Ariel bahwa dedaunan yang dibawanya itu bisa dipakai untuk obat. Dengan menggunakan batu, Benji mulai menumbuk dedaunan itu. Setelah selesai, Benji pun menaruhnya di bekas lukanya Eric. Mermet Ariel sangat berterima kasih sama Benji. Namun Benji merasa ada perasaan yang aneh saat Ariel memegang tangannya. Sepertinya Benji mulai menyukai Mermet Ariel, tapi dia masih malu untuk mengakuinya. Seperti apakah kisah selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Mermet in Love 2 Dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya karena semua itu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Hatur Nuhun Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya.